Ya, sesuai dengan pilihan kalian Gue akan kebutnya day 1 dulu Padahal Gatau ya komennya apa ya Tapi pilihan gue, kalian pasti akan memilih Untuk kebutnya day 1 dulu, jadi gue akan Mampir dulu Seperti biasa Protokol kesehatan Dan kita lihat ada mobil apa saja Ini menarik perhatian gue sekali Dari pertama kali gue datang Displaynya bagus Rocky Neo retro Warnanya Hijau army Surada lampunya Jadi ini konsepnya kayaknya Konsep-konsep buat adventure ya Tuh Nih, grillnya bagus nih Sama sih kayak standar Cuman dibikin hitam kayak gini Jadi bagus banget, cocok sama warna mobilnya ya Dengan konsep mobil ya Karena kalau kita udah ngomongin modifikasi Yang terpenting itu adalah konsep Jangan sampai konsepnya keluar dari batasnya Nah ini ada yang warna kuningnya Halo kakak cantik Kita langsung lihat dulu Obri Bukan, bukan obri ya Ini Dehatsu Rocky Yang sekarang lagi meramaikan Dan banyak meramaikan perjalanan ibu kota Selanjutnya disini ada All New Therios Wah All New Therios Deluxe Ini udah banyak berubah Tuh, grillnya tuh galak banget ya Mature banget Desainnya tuh mature Jadi bukan anak muda lagi Tapi desainnya tuh sangat mature Kita lihat bagian dalemnya Ini kayaknya tipe paling tinggi Jadi sudah lengkap Disini ada perpaduan Antara dashboardnya ada perpaduan hitam Dan disini ada warna putih Nah bisa dibuka gak sih? Kayaknya gak bisa Salah tau nih Aldi Kebetulan ini transmisinya metrik ya Disitu sudah ada kabel AUX AUX dan USB Oke Bisa menjadi salah satu mobil SUV Pilihan terbaru Selain Ya tadi yang sudah kita lihat Ada All New Expander Wow Bagian belakangnya cukup nyentrik ya Cukup berani Keren Kita lihat apakah dia sudah Oh masih manual ya Ya it's okay lah Nanti juga mobil keluarga ya Ini tutup Oke Next selanjutnya Kita mau lihat kompetitornya Obri Ya Ini The Heights Zoo Isla Wah Bampernya udah mulai berani ya Lemper depannya sudah mulai berani Cuman Lampunya masih terkesan Old banget gitu loh Kenapa gak bikin facelift ya Kita coba lihat bagian dalamnya Yes Masih standar Kemainan disini Bau mobil The Heights itu Kenapa khas banget ya Cuman gue suka Di bagian daftar sininya Ini sudah Berbentuk apa ini ya Kayak Mika gitu Tapi warna hitam Kayak akrilik ya Jadi dia lebih Lebih kokoh gitu loh Terkesannya tuh lebih mewah Bukan lah Jadi walaupun mobilnya LCG sih Tapi jangan sampai Terkesan bener-bener LCG sih gitu loh Harus ada kesan lain yang Dibentuk Wow Belakangnya bagus sih Selanjutnya ada The Heights Zygra Ya Masih dengan velg Ring ring 14 Tentunya kita akan ganti Minimal ring 15 lah ya Ya Zygra juga kayaknya Belum ada perubahan banyak ya Oh Cuman di grillnya ya Di grillnya lebih sedikit berani Oke Cigra Nah ini dia nih Yang kemarin sempet rame Di perbincangan pasar Yaitu All new Xenia Bentuknya yang sudah berubah total ya Sangat-sangat berubah banget Gagah Ganteng Halo Tuh kakaknya cantik tuh Ya Tapi sayang sekali Model velgnya menurut gue Terlalu old Harus kita ubah ini Ini velgnya dia Standarnya ini ada di Ring 15 ya Padahal dengan mobil Segagah ini Kayaknya ring 18 Masih masuk loh Masih masuk dan masih Bisa banget Kayaknya dari tadi gue liat Memang grill belakangnya sudah Satu warna ya Mereka semua ya Tapi ini gue lakuin Jauh lebih berkembang Dibanding Xenia sebelumnya ya Kita cek Oke Pintinya juga sudah mulai cukup tebal Masuk ke dalam Oke Ketika kita masuk ke dalam Kita gak berasa ada di dalam Xenia Ya Seperti ini sudah berupakan mobil lain Ya Oke Ya Teman-teman bisa liat Dari sini transmisinya Dia adanya di atas sekarang Jadi gak ada di bawah lagi Biasanya kan agak di bawah ya Sekarang udah di atas Ini ada tempat kartu Tempat AC Sudah digital semua Oke Head unitnya sudah menggunakan layar Seperti ini Sangat-sangat mewah Ya Setirnya juga teman-teman bisa liat tuh Tuh Steering switchnya Cuman belum ada Close control Itu kayak perbedaannya Di sini ada tempat minum Oke Kita liat di Seat kedua Seperti apa seat kedua Masih sama Nah Mungkin perbedaannya ada di bagasinya ya Kalau Xenia sebelumnya itu Oke Lebih halus Jauh lebih halus Nah Dia sudah bisa Nyatu ke Dasar body gitu ya Jadi gak perlu Khawatir untuk bawa barang yang banyak Mungkinan Kursi depannya pun Kalau kita tutup Juga pasti dia rata gitu Jadi bisa ketutup Ini Avanza Xenia Xenia ini pernah meraih mobil Dengan penjualan terbesar Mobil kacang Dan mungkin Kali ini adalah kesempatan Bagi mereka Untuk meraih kembali posisi tersebut Oke Siap Kita langsung ke Buat selanjutnya Oh ini juga all new Xenia Hai Ini juga all new Xenia Dengan warnanya Yang cukup berani ya Warna hijau Tapi metalik Tapi agak gelap Oke Seperti janji gue Tadi setelah dehat Kita akan langsung ke Bootnya Woolink Woolink ini juga Udah banyak juga nih Yang menggunakan Seperti biasa Nah Sekarang kita ada di bootnya Woolink Mobil yang bisa dibilang Cukup peresahkan Langsung aja Kita lihat yuk Masuk-masuknya ini Sudah ada satu mobil yang Wow Woolink Almas 2 ton 3 ton lebih tepat ya Di atas dia hitam metalik Di tengahnya putih Dan di bawahnya ada hitam dog Oke Dengan velgnya Dia pake ring 17 ya Padahal untuk Almas ini Sebenernya menurut gue Bisa dipakein ring 18 Hai Sayang sekali Gak sayang juga sih Nanti kalau kalian beli Kita upgrade ya Ring 18 ya Ini masih bisa pake ban 225-50 Masih ganceng banget ini Coba kita lihat bagian dalemnya Apakah ada perubahan Dari Woolink Almas sebelumnya Wah Ini Tampilan Wah Dia sudah sunroof Dan moonroof ya Jadi di bagian belakang juga Dia sunroof dan moonroof Di bagian belakang juga Sudah bisa dibuka Bukan dibuka sih Jadi cuman Gak bisa keliatan aja Nah Di bagian Eidometernya juga sendiri Di sini Terlihat sangat futuristik Tapi kok nyala ya AC nya nyala Oh Kepencet tadi Teman-teman ya Oh Ini pengaturan AC Semuanya dari sini nih Kalau misalnya ini rusak AC nya gimana ya Nah Eh Kaget aku Ini tampilan Awalnya pak Ini Duda kameranya 30 Oh Iya Oh ini Ini kalau AC nya rusak gimana Kalau ini nya rusak gimana Di belakang AC nya gak bisa nyala Aduh Kita dibantu sama kakak cantik Siapa namanya kak Halo Laila Hai Laila Hai Oke Ini tampilannya Sudah 360 Awas Oke Kameranya sudah 360 Ini yang terbarunya Nah ini bisa kita Bisa kita Suis ya Tuh Ada yang mau buka pintu belakang Sepertinya Tapi gak jadi Mungkin karena malu Ada kak Elaila Di samping kita ya Oke Oh ini udah lengkap banget ya Perlu pake internet gak Ini sudah ada internet ya Mobilnya sudah ada internet ya Sudah ada Aduh Canggih banget mobilnya Itu dengan handphone Aduh Canggih banget Bisa koneksi Oh ini Sudah bisa terkonek dengan handphone Jadi kita bisa Ngotok-ngotok Ngotok mobilnya Bisa buka pintu mobil Wah Ajaib nih Bisa Buka jendela Tutup jendela Lalu bisa Minyalakan menit Bisa WAan gak sama kamu Ketawan Gak bercanda Bercanda Boi Bisa menghidupkan mesin Bisa menghidupkan mesin Nyalain AC Segala macem Jadi Oh jadi Handphone itu bisa jadi Ini ya Perangkat Pengganti kunci mobil Mungkin ya Iya Wah Teknologi keren sangat Sekali Oke Ini tengahnya bisa dibuka kan Bisa Silahkan Di sini Ayo Halo Wuling Coba ya Halo Wuling Maaf Bisa dihilang Halo Wuling Halo Wuling Halo Wuling Siapa yang jodoh kembali ke leher utama coba Halo Wuling Tolong buka Apa itu Buka semua jendela Halo Wuling Buka semua jendela Oke Membuka semua jendela Jendelanya buka semua keren Halo Wuling Halo Buka sunroof Buka sunroof Saya tidak mengerti Bisa dihilang Lagi Aku tahu aku laki-laki Tapi jangan kayak gitu lah Aku juga bisa dimengerti kok Saya bingung Singapasih Bingung dia Oke Tutup semua jendela Halo Wuling Halo Tutup semua jendela Tutup semua jendela Ya Allah capek deh Ini karena kondisinya di sini itu berisik ya teman-teman ya Jadi Wuling ini memang ganteng dengan halo Wuling ya Kayak gini Halo Lela Tidak kelihatan nih Halo Lela Halo Nongong rapinya berapa? Raku Jawabannya sangat bagus sekali Aduh Panas Pingin gue langsung dari sini Oke Silahkan coba lagi Enggak Sebenarnya dia sangat bekerja dengan bagus Tapi kalau misalnya lagi gak bising Terima kasih Kak Lela Oke kita coba lihat bagasi belakangnya Ya sekarang rata-rata sudah seperti ini ya Jadi kalau misalnya kita tutup Otomatis dia bisa menyatu dengan belakang Jadi gak usah khawatir kalau misalnya bawa barang-barang Misalnya contoh nih bawa koper yang gede-gede gitu kan Ini udah aman lah Oke kita lanjut ke mobil yang selanjutnya Ini ya ada mobil yang cukup lucu ya Unik ya Ini ngomong-ngomong walaupun kecil-kecil gini Tapi ini mobil elektrik loh Jangan salah loh Iya kan Namanya Macaroni Mini Eve Nih namanya Model velgnya sebenarnya ini velg kaleng Cuma ditutup aja ini sama dop ini Kaleng 12 ya Bingung sih Gue juga gak ada kalau yang 12 Itu ada Wuling Almas RS Ada apa lagi yang menaik perhatian Sini ada Wuling Cortez CD Apa yang berbeda ya Kayaknya hampir sama Ya Nah ini yang berbeda nih Yang gue pernah naikin tuh Gue seneng itu adalah di bagian tengahnya Dia sudah set it sendiri Oke Iqbal Come on Let's go lanjut Yuk Oke boys Segitu dulu video kita kali ini Hehehe Seru banget ya Ada mobil-mobil bagus Mobil-mobil baru Dengan teknologi-teknologi terbaru Terupdate Tercanggih lah Ya kan Oke lah Pokoknya Apapun mobilnya ASR will velgnya Gue Aldir Seluruh diri Jangan lupa Ingat velg ingat ASR Yo Sub indo by broth3rmax